bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum selamat sore teman teman hari ini hari sabtu tanggal 23 desember 2023 ya kita melakukan penanaman bibit cabai teman teman nah ini ini untuk bibit cabainya ini usianya 25 hari dari semai teman teman nah untuk alat semai disini saya menggunakan plastik setek ya teman teman ini plastik setek kopi saya gunakan untuk semai cabai nah kita buat lubang di bagian bawah tujuannya ketika kita proses penyiraman air tidak tergenang di polybag ini ya teman teman nah disini untuk jarak tanam saya gunakan 1 meter sampai 1 meter setengah 1 bedengan saya beri 1 baris saya tanam di pinggir ataupun di samping teman teman karena lahan ini sudah saya tanam timun suri teman teman nah ini untuk timun surinya usia 4 hari teman teman 4 hari nah ini untuk timun surinya timun suri saya tanam 1 baris sama di tengah untuk cabainya saya tanam 1 baris tapi di samping teman teman nah itu untuk bibit-bibit cabainya sudah saya siapkan ini teman teman nah untuk jaraknya saya gunakan 1 meter sampai 1 meter lebih teman teman nah sekarang saya akan proses tanam teman teman nah ini teman teman kalau di lahan teman teman itu jauh dengan air teman teman cukup bawa air 1 ember teman teman cukup jadi setelah tanam teman teman tidak perlu proses penyiraman lagi teman teman cukup bawa air 1 ember sudah cukup kalau lahan teman teman itu jauh dengan air caranya seperti apa seperti ini teman teman ini berhubung disini ada air nah semisalkan ini ember yang teman teman bawa yang sudah diisi air kita tenggelamkan seperti ini teman teman tenggelamkan supaya polybag terisi air nah setelah terisi air seperti ini tinggal kita tekan teman teman tekan seperti ini kita keluarkan nah ini teman teman nah teknik membasahi polybag ini basah benar ya teman teman ini basah benar nah tekniknya itu ada 2 manfaatnya teman teman yang pertama supaya mudah keluar dari polybag yang kedua kita tidak perlu melakukan penyiraman lagi setelah tanam karena ini sudah basah teman teman ini awet ini bisa 3 hari tidak kita siram dari tanam tidak masalah karena ini sudah basah jadi dia sudah mengandung air ya teman teman nah ini tinggal kita tanam teman teman nah ini teman teman untuk proses tanam nih ini teman teman untuk proses tanam kita tutup sampai daun paling bawah teman teman nah ini daun yang paling bawah yang kecil ini kita tutup nah seperti ini contohnya kita tekan sedikit teman teman nah kurang lebihnya seperti ini teman teman kalau lahan teman teman menggunakan plastik mulsa saya sarankan pohon ini kita beri pelindung teman teman kita beri pelindung bisa dari pipet ataupun sedotan bisa dari bambu dan juga bisa dari daun kelapa teman teman nah contohnya seperti ini ya teman teman kurang lebihnya ini saya akan praktekan aja karena disini saya tidak menggunakan plastik mulsa jadi tidak saya beri pelindung teman teman nah misalkan ini pipet ataupun daun kelapa ataupun bambu tinggal sesuaikan ya untuk ukuran panjangnya lalu kita bungkus ke bagian pohon teman teman nah contohnya seperti ini teman teman fungsinya kalau menggunakan plastik mulsa kita wajib seperti ini kenapa karena takutnya di musim kemarau ataupun sering terjadi cuaca panas ya teman teman dia itu terlalu panas ataupun uap dari plastik mulsa yang nantinya bisa membakar pohon cabai ini teman teman jadi kalau menggunakan plastik mulsa saya sarankan beri pelindung seperti ini nah terima kasih teman teman sini saya akan lanjutkan lagi untuk proses tanamnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum